Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, di depan saya ini ada sebuah raket atau apa namanya ini Pembesmi nyamuk, raket nyamuk Di sini kendalanya katanya ini jebol ke dalam Oke, saya coba akan bongkar dulu Apakah yang rusak ini dari saklarnya atau Memang PCB-nya sudah berodol Oke, saya akan cek dulu Oke, jika video ini bermanfaat Tolong bantu like, komen, dan subscribe-nya Terima kasih Oke, setelah itu kita cek lagi Oke, sekarang kita coba untuk bagian ini Oh, ternyata dulu kita harus buka lagi ini juga Oke, saya akan buka dua Oke, saya akan buka lagi ini Kita cek dulu Oke, dulur Setelah terbuka kayak gini Kita cek untuk bagian tombolnya Apakah tombolnya rusak atau tidak Kita angkat dulu Ya, ternyata tombolnya dulur Ini, tombolnya rusak Ini Oke, ini di sini tombolnya rusak Ambradol Oke, saya akan buka dulu Ini ada pau-dua Oke, sekarang kita lepas Dan kita cek Wow Di sini hancur Oke, kita lepas dulu untuk bagian ini Untuk bagian tombolnya sudah lepas Yuk, kita sikat dulu Kita bongkar dulu Oke, sekarang kita copot Di sini tombolnya dulur Di sini sudah hancur lebur Seperti ini Jadi Kita ganti ininya Kita carikan dulu Oke, setelah saya cari-cari Saya dapat di mesin ini Nah, ini Ini panjang Saya akan buka dulu Oke, setelah saya dapat copotan Ini yang asli Yang Ikutan dari ininya Sedangkan ini yang copotan Yang saya ambil tadi dari Yang ini Ini masih ada Dua untuk penyimpanan Oke, saya akan pasang dulu Oke, saya akan pasang dulu setelah terpasang kayak gini kita timah biar tidak lepas lagi dulu kayaknya ini di yang di depan kurang masuk selamat menikmati yang satunya masuk tinggal yang satunya yang satunya selamat menikmati oke setelah rapi kayak gini sudah terpasang semuanya sekarang tinggal cuma kita tes saja apakah di sini sudah top Marco top atau masih belum pertama kita akan coba menggunakan ini jangan menggunakan tangan takut kesedot sitrumnya kita teskan di sini letakkan lalu ini kita tekan nah tuh nah tuh nah 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 itu sudah top Marco top oke mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhir kata Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ketemu di next time lagi oke oke